Ilmu Halimun Yaitu ilmu yang dirinya tak dilihat oleh orang Mantranya cukup hanya satu ayat saja dari Al-Quranul Karim Yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center dimanapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Senantiasa kami doakan Semoga Allah Azzawajalla memberikan Kesehatan, suhat wal afiyat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalaluh Memberikan rizki yang melimpa ruah Harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya Anak-anak yang soleh dan solehah Duriyahnya duriyah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat Di dunia dan di akhirat Amin, amin Allahumma amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ada beberapa orang Pecinta subscriber channel Youtube Al-Mualim Center Yang meminta kepada kami Agar kami memberikan suatu amalan doa Ilmu halimunan Ilmu halimunan yaitu ilmu yang Apabila dilakukan Maka seolah-olah tubuhnya itu menghilang Tidak tampak oleh manusia Tidak bisa terlihat oleh manusia Sebenarnya tubuhnya tidak hilang Hanya saja nih Orang-orang di sekitarnya Manusia yang ada di sekeliling-kelilingnya Tidak mampu untuk melihat dirinya Sehingga dirinya seolah-olah hilang Itulah ilmu halimunan Di dalam tafsir At-Tobari Ibnu Jadat At-Tobari Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang lainnya Para ulama menjelaskan Tadkala menafsiri surat yasin ayat yang ke-9 Surat yasin ayat yang ke-9 Bahwa Rasulullah SAW Membaca satu ayat Untuk ilmu halimunan Ilmu halimunan Yaitu terdapat di dalam surat yasin ayat yang ke-9 Yang artinya Dan telah menjadikan oleh kami Kata Allah Membaini ayatihim dari Di antara tangan mereka Di antara tangan mereka Maksudnya adalah di depan mereka Saddan pada tutup penghalang Tabir penutup Arti atau makna bebasnya Dan kami kata Allah Telah menjadikan di depan mereka Mereka para manusia Menjadikan apa? Tabir penghalang Tutup Tutup Wa min khalfihim Dan dari arah Belakang mereka Saddan Juga Sebagai penutup Jadi Allah Azza wa Jalla Menjadikan Tutup tabir Penghalang Yang ada di depan manusia Dan juga ada di belakangnya Baik di depan maupun di belakang Ditutup oleh Allah Sehingga Fa'agshaynahum Fa'agshaynah lalu Menutupi oleh kamihum pada mereka Memberikan tabir Penghalang Penutup Fahum la yupsirum Fahum maka bermula mereka La yupsiruna Yaitu Tidak bisa melihat oleh mereka Para manusia Jadi Manusia ini Tidak bisa melihat Oleh sebetulah Di dalam tarikh-tarikh Tarikh-tarikh Yaitu Sirah Nabi Yang menjelaskan tentang Perjalanan kehidupan Rasulullah S.A.W Para ulama al-tarikh Menjelaskan bahwa Rasulullah S.A.W Tadkalah Mau hijrah dari kota Mekah Al-Mekaramah Menuju ke kota Madinah Al-Menawarah Pada malam hari itu Rasulullah S.A.W Menyuruh kepada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Untuk tidur Di dalam Ruangannya Di dalam kamarnya Rasulullah Sedangkan Rasulullah S.A.W Melihat rumahnya Sudah dikepung oleh Kauan Quraish Jadi rumahnya Sudah dikepung nih Waduh Sudah dikepung keliling tuh Sudah dikelilingi oleh Para pembenci Orang-orang Kafir Jahiliyah ini Kemudian Rasulullah Menyuruh Sayyidina Ali Untuk tidur Di kamarnya beli Rasulullah Keluar rumah Ya keluar rumah biasa Tetapi Rasulullah Sebelum keluar rumah Rasulullah Mengambil Segenggam pasir Rasulullah Mengambil Segenggam pasir Jadi Ingat Doa ini Yaitu Kalau bisa Kalau bisa nih Dibaca Tadkala kita Sudah mengambil Debu atau pasir Ya debu atau pasir Kemudian Kita bacakan Doa ini Dan ditabur-taburkan Ditabur-taburkan Di sekeliling tubuh kita Tabur-tabur Jangan ke kepala kita Jangan Di sekeliling kita Tabur-taburkan Dan keluar Dan Rasulullah Mengambil Pasir lagi itu Dibacakan Rasulullah 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 Keluar biasa Mengelilingi Orang-orang kafir Yang ada Di sekitar rumah beliau Mereka ini berdiri Rapat Barisan mereka itu Rapat Tetapi mereka semua Tidak ada yang melihat Rasulullah Tidak ada Satupun yang melihat Rasulullah Sehingga Pasir yang ada Di tangannya Rasulullah itu Ditaburkan ke kepala mereka Mereka ditaburi Pasir oleh Rasulullah Tapi mereka ini Kayak tidak melihat Sama sekali Tidak melihat Sama sekali Ditaburkan pasir itu Sampai Semuanya Kemudian Rasulullah Pergi Pergi Bebas begitu ya Sampai ke Bukit Sur Ketemu dengan Abu Bakar Kemudian sampai ke Bukit Sur Masuk dengan Abu Bakar Di Bukit Sur Oleh sebab itulah Para ulama Di Nusantara Maupun dimanapun Berada Rumah Islam Memberikan doa ini Sebagai ilmu Panglimunan Ilmu Halimun Ya ilmu Halimun Bisa dipuasain Bisa Kalau ingin Lebih mustajab Ya ditikirkan berkali-kali Ditikirkan berkali-kali Ibarat senjata itu Diasah dulu Diasah dulu Berulang-ulang Diasah Ditikirkan itu Diasah Kemudian Tak kala Mau dipakai Tinggal pakai saja Caranya bagaimana Ya usahakan Ada debu atau pasir lah Debu atau pasir Kemudian kita ambil Kita bacakan Kemudian debu Atau pasir itu Kita tiupkan Tiupkan Tiga kali Kemudian kita Rudahkan Tiga kali Tuh Kemudian taburkan Di depan Kanan Kiri kita Depan Belakang Kanan Kiri kita Kemudian Dengan yakin Biiznillah Maka insyaallah Orang itu Tidak bisa melihat kita Walaupun kita itu Tidak menghilang Hanya saja Orang-orang itu Tidak melihat Tidak menyadari Kalau ada kita Ya Oleh sebab itulah Sebelum mantra Ilmu halimun ini Kita pakai Setiap saat Ya Maka sebaiknya Didikirkan terlebih dahulu Minimal dibaca Tujuh kali Setiap kali sholat Atau dibaca Dimana-mana Berulang-ulang Boleh juga Langsung didikirkan Sebanyak seribu kali Dengan maksud Mohon kepada Allah Sewaktu-waktu kita pakai Maka ayat ini Akan mustajab Makbul Luar biasa Silahkan diamalkan Insyaallah Mustajabah binillah Wallahu ta'ala a'lam Terima kasih telah menonton